Sejauh yang kita lihat sampai akhir tahun ini, film Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik, sangat positif. Pertama, tentu kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-14 pada tahun ini. Dan kami di Kementerian Kebudayaan sangat mendukung Festival ini, karena penilaian juri semuanya itu dari kalangan wartawan yang punya perspektif yang berbeda, terutama dari sisi jurnalisme, kritik, dan lain-lain ya, apalagi juga mencerminkan seperti Mas Bina Al-Bada katakan tadi dari sisi sosiologis kondisi masyarakat Indonesia, saya kira penting penilaian dari perspektif yang agak berbeda ini. Dan tentu saja penghargaan kepada para wartawan dan juga Lifetime Achievement Award ini menunjukkan segera penghargaan kepada dunia film dan juga dunia pers itu sulit untuk dipisahkan. Karena yang memberitakan, yang menuliskan, yang mengevaluasi adalah bentuk kalangan dari teman-teman wartawan. Tanpa ada itu juga saya kira film Indonesia mungkin akan sulit juga untuk mendapatkan apresiasi yang seluas-luas. Jadi kami ucapkan selamat dan juga selamat kepada mereka yang mendapatkan penghargaan dari 4 Genre termasuk juga Lifetime Achievement Award. Mungkin Pak Wamen ada yang sampaikan? Sudah, Pak Menteri sudah berbicara. Yang mau ditambahkan, kalau yang kurang Bapak Liat di Sumpah ini mungkin akan ditambahkan di Sipal 2006. Ini hadiahnya katanya, hadiahnya. Pak Menteri mungkin bisa disampaikan juga gimana sih perkembangan film Indonesia sekarang. Dengan adanya festival seperti ini, apakah bakal sudah disemarkan lagi festival selanjutnya? Saya kira sejauh yang kita lihat sampai akhir tahun ini, film Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik, sangat positif perkembangan. Tadi jumlah penonton makin banyak, mungkin bisa melewati 80 juta sampai akhir tahun. Jumlah layar memang masih kurang, apalagi kalau layarnya banyak gitu ya. Lalu juga berbagai festival film di dunia, ya film-film art, film-film festival ini juga mendapatkan apresiasi. Ada juga film-film yang menembus sampai 9 juta, tadi belum ada yang sampai 10 juta. Tapi mudah-mudahan mungkin tahun depan kalau ekosistem perfilman kita ini semakin baik, dan ada apresiasi dari masyarakat Indonesia sendiri dalam menonton film Indonesia, ya mudah-mudahan kan ada film-film yang nanti bisa menembus sampai 10 juta. Dan itu artinya ada rekor-rekor baru gitu. Dan ini akan menjadi stimulan untuk para sinia, sinisan perfilman Indonesia dalam membuat film-film yang bagus, yang terbaik, juga secara artistik dengan pencapaian estetikanya tinggi, tapi secara komersil juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat.